Hai, ini adalah video Q&A kedua channel ini untuk merayakan 50.000 subscribers. Terima kasih untuk kamu yang telah subscribe ke channel ini. Dan sekarang saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kamu tentang belajar TOEFL, IELTS, dan bahasa Inggris pada umumnya. Let's start! Tips mengejar skor TOEFL IPP minimal 530 gimana, sir? Skor baru nyampe 450. Tipsnya, satu, kamu pernah dengar practice makes perfect? Well, I don't believe in that. I believe in practice makes us better. Semakin sering kamu belajar menjawab soal-soal TOEFL, maka akan semakin baik keterampilan kamu menjawab soal-soal TOEFL tersebut. Pelatihlah minimal 2-3 jam sehari. Minimal ya. Pelajari pola kenapa jawaban kamu benar dan salah, dan pelajari juga pola dari soal-soal TOEFL itu sendiri. Lalu, kamu analisis jawaban kamu dari buku, YouTube, atau dengan seorang tutor yang sangat berpengalaman yang bisa memberikan kamu analisis dan penjelasan yang lebih detail tentang soal-soal TOEFL yang telah kamu jawab. Tips kedua, latihan dan belajar dengan soal-soal yang paling mendekati TOEFL ITP. Seperti TOEFL ITP Assessment Series Practice Test Vol. 1, 2, or 3 dari ETS selaku pemegang hak cipta dari TOEFL ITP itu sendiri. Perbedaan pokok pada EPT dan ITP. EPT itu adalah singkatan dari English Proficiency Test. Nama ini biasanya digunakan untuk TOEFL Prediction Test atau TOEFL Light Test. Dan jenis tes ini biasanya dibuat secara internal oleh suatu institusi dan hanya bisa dipakai untuk keperluan dan kebutuhan internal institusi itu sendiri. Seperti suatu universitas di mana kamu bisa menggunakan tes itu untuk melanjutkan studi S2 atau S3 di universitas tersebut. Sedangkan ITP TOEFL adalah The Real TOEFL. Kertifikatnya bisa kamu pakai untuk berbagai tujuan. Seperti persyaratan awal seleksi beasiswa luar negeri, melanjutkan studi S2 atau S3 di dalam negeri, lama pekerjaan, dan lain sebagainya. Selamat atas pencapainya, sir. Thank you so much. Tipsnya gimana agar dapat skor TOEFL 600? Cara belajar ini tentunya dengan bimbingan tutor yang sangat berpengalaman dalam mengajar TOEFL dan sering mengambil tes TOEFL ITP. Tutor ini bisa mengajarkan kamu metode menjawab soal TOEFL ITP terbaru. Metode ya, bukan trik. Agar kamu bisa mengerjakan soal TOEFL dengan efektif dan bisa menjawab soal-soalnya dengan tepat. Saya baru mau belajar IELTS, Pak. Tips awalnya gimana? Langsung nyemplung aja dan belajar IELTS secara lengkap. Banyak yang bilang nih, kalau kita belajar IELTS, kita tuh harus dengerin podcast dalam bahasa Inggris, membaca majalah dalam bahasa Inggris, menulis keseharian kita dalam bahasa Inggris, dan lain sebagainya. Itu benar, tapi tidak efektif. Dari pengalaman saya mengajar tes preparation selama 12 tahun, kesimpulannya adalah ketika kamu ingin memperoleh skor IELTS yang memuaskan, maka seluruh kegiatan pembelajaran kamu harus sepenuhnya tentang IELTS. It's all about the test. Dengan begitu, proses belajar kamu akan lebih terarah dan efektif. Rekomendasi untuk belajar conversation atau IELTS speaking. Saya pasti merekomendasikan aplikasi IELTS speak. Kamu tinggal install aja aplikasi ini di HP, dan di aplikasi ini kamu bisa menemukan beberapa fitur yang bisa dipakai untuk meningkatkan conversation atau speaking skills kamu. Kita akan pilih study by topic. Melanjutkan lesson setelahnya, kita akan bisa berlatih conversation. Hi, did you just get here? Yes, my parents drove me a few hours ago. Di sini terdapat beberapa kesalahan pelapalan kata. Karena Elsa memiliki teknologi artificial intelligence dan speech recognition, maka dia bisa memberikan feedback kesalahan apa yang saya buat. Di sini kita bisa melihat ada feedback cara melapalkan kata tersebut dengan benar. Pronounce the A-H here with the relaxed vowel. Yang paling menarik nih, karena saat ini sedang musimnya beasiswa, dan kamu harus mengambil standardized English test seperti IELTS test, Elsa ini bisa melatih kamu untuk menjawab soal-soal yang muncul pada IELTS speaking test. Langsung saja kita pilih salah satu fiturnya, beat the IELTS certificate. Kita coba part 1-nya dulu ya. Lesson-nya akan disajikan secara bertahap, dimulai dengan cara melapalkan katanya terbit dulu. Take the bus. Lalu dilanjutkan dengan memakai kata atau perasa tersebut dalam tanya-jawab IELTS speaking test part 1. How did you get here today? I took the bus. There's a bus stop and a subway station near my house. So I use a lot of public transportation. 95% Terdapat beberapa kesalahan pelapalan kata. Klik saja. Lalu Elsa akan memberikan feedback-nya. Untuk mendapatkan banyak manfaat dari Elsa Speak, kamu bisa langsung saja download aplikasi ini dengan klik link yang ada di deskripsi video dan pin komen video ini. Kalau kamu cocok belajar dengan Elsa Speak dan ingin upgrade ke Pro Membership-nya dengan 3.000 lebih pembelajaran yang paling penting untuk dapatkan diskon 85%, kamu bisa klik link ini juga yang ada di deskripsi video dan pin komen video ini. Oke, pertanyaan selanjutnya. Tips mudah berapa jam sehari untuk dapat skor bagus IELTS? Sejujurnya, tidak ada yang mudah. Tidak ada trik. Semuanya butuh kerja keras, komitmen, dan kesabaran. And everyone can do it, including you. Gimana cara mengatasi kalau kita sampai pada fase mulai jenuh belajar? Apakah tidak apa-apa istirahat dulu? Kamu dan semuanya yang telah belajar dengan keras dan tekun pasti akan melalui proses atau fase jenuh dan lelah. Berhenti sejenak itu sangatlah boleh karena beristirahat sejenak adalah salah satu cara agar kamu bisa menghargai diri kamu sendiri yang telah berusaha dengan keras dan belajar dengan tekun. Tapi, saya hanya menyarankan untuk beristirahat satu hari saja ya dan maksimalkan satu hari itu untuk beristirahat dengan cukup agar kamu bisa benar-benar siap untuk belajar kembali. You can do it, I believe in you. Terima kasih untuk semuanya yang telah mengucapkan selamat dan mengirimkan doa dan lain sebagainya untuk channel ini. Thank you for your kind words and thank you for making this channel as a part of your learning journey. My name is Andrian and I'll see you around. And I'll see you around.